Intro Hai, hello again, this is Dr. Wong Lipui Hari ini saya akan membicarakan tentang sunblock ya, atau sunscreen When we talk about sunblock and sunscreen Kita sering sekali mendengar SPF ya, atau sun protection factor ya Seperti kita ketahui, kita di iklim yang tropis ini Sangat penting untuk menggunakan sunblock atau sunscreen Karena matahari yang begitu terik Tapi kita perlu tahu juga, di dalam ruangan Di mana kita tidak ada matahari, tetap kita harus menggunakan sunscreen Karena tetap ada, adanya ultraviolet ya, walaupun frekuensinya berbeda Nah, hari ini yang saya akan membicarakan tentu adalah topik yang cukup ilmiah Tapi saya coba untuk mengupas dengan bahasa awam Yaitu, bagaimana mengukur sun protection factor Nah, para health and beauty enthusiasts kan sering Mendengar itu ada SPF 25 atau SPF 30 Itu apa sih sebenarnya? Bagaimana cara mengukurnya? Basically, oke di slide yang saya akan perlihatkan Sun protection factor bisa diukur dengan dua cara Dua cara yang besar Yaitu cara in vitro dan in vivo Kalau in vitro, bahasa latin vitro berarti test tube Berarti kita mengukurnya di lab Jadi itu apa sih sebenarnya? Well, in vitro method of sun protection factor measurement Itu kita menggunakan alat yang namanya spektroskopi Spektroskopi, UV spektroskopi Menggunakan UV wavelength Kita mengukur absorbent dan transmittennya gitu Jadi kita lihat Kita bandingkan dengan Yang kita punya cream Dan kita punya test solution Itu kita bisa mengukur Nah Tes yang ini mudah dilakukan ya Jadi tidak mahal Mudah dilakukan Jadi basically kita apply On the Kayak semacam Glass light tuh Kita punya cream Dengan Yang kita sudah timbang ya Secara precise Lalu kita Coba mengukur dia punya transmittennya gitu Di UV spektrometer Atau bahan baku yang Bahan cream yang kita sudah Larutan Dengan reagen Kita centrifuge dan kita mengukur juga dia punya Transmittennya Jadi ini Cukup mudah dilakukan dan Tidak mahal Tapi BPOM juga Hanya Mau mengakui yang Metode yang namanya In vivo method Nah in vivo method of Sun protection factor itu menggunakan Vivo means Clinic ya Menggunakan volunteers ya Jadi kita ada set of Orang-orang volunteers atau subject Yang kira-kira umurnya Mau oles sama ya Range nya Nah Kita Menggunakan Light source Atau UV source Yang ada UVA UVB Light Kita Sinarkan Biasa di punggung ya Di punggung Dan kita tentukan Minimal Erythema dose nya Jadi kita pakai Cahaya Kita Meningkatkan Radiasi cahayanya Sampai kita menemukan Titik pas dia Mengadakan erythema Atau ada kemerhan Nah itu namanya Minimal erythema dose Untuk Untuk Krim tersebut Nah jadi Biasanya itu SPF Equation ya Atau formula Adalah Minimal erythema dose Untuk si Krim Dibagi dengan Minimal Erythema dose Untuk Tanpa Tanpa gitu Atau placebo nya Atau Tanpa adanya Sun protection Nah itu adalah Kita punya SPF Nah anda bisa Bayangkan ya Jadi ini sangat mahal ya Karena menggunakan Human volunteers Udah gitu Human volunteers Bisa Harus dimasukin ke dalam Ya kayak semacam terowongan ya Dimana mereka punya punggung Disinarkan dengan UV light itu Jadi Pada akhirnya Bisa keliatan Apa Spot-spot ya Dengan UV UV Radiation gitu Jadi emang Ya banyak sekali Yang coba untuk Menjalankan Metode yang Tidak begitu invasi Tidak merugikan kulit Sampai Begitu hitam-hitam gitu Saya Wong Wong dan kawan-kawan Pernah Menggunakan Potable light source Yang saya bikin sendiri sih Jadi itu Lebih 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 Ribet ya Tapi lebih kecil Dimana saya menggunakan Pada forearm saya gitu Saya ngukur Dan saya Increase the dose of the UV light Secara gradual ya Dia 25 50 75 Dan saya Bisa mengukur juga SPF Faktor dengan Alat yang saya Modifikasi sendiri Belum sempat Saya lanjutkan Karena ada banyak Project yang saya lakukan Jadi Basically SPF Calculation ya Bisa Bisa diadakan Di In vivo Atau in vitro Nah Pertanyaan adalah Sama apa enggak Beda Ya Jadi beda Angkanya Tidak selalu sama gitu Nah AD Correlated ya Apakah kita bisa Menarik garis Antara SPF Measurement dengan Cara In vivo Dan in vitro Tidak juga Jadi ini Sebagai Formulator Atau chemist Kita harus hati-hati Jangan langsung Extrapolate gitu Jadi In vivo Dan in vitro Method tuh ada Metode masing-masing Dan ada Angka masing-masing gitu Biasanya Kalau Saya Waktu saya Formulasi Sunscreen Saya Kalau mau cepat Menggunakan In vitro dulu Spektro fotometer Nah dari Dari sana Biasa saya ada Saya punya own Conversion factor ya Dimana formula Formula ini Dengan menggunakan SPF bahan-bahan ini Ada SPF vektor Dengan cara in vitro Ke In vivo nya Perkalingan berapa Itu ada sih sebenarnya Setiap chemist juga Masing-masing ada Dan jangan lupa Sun Blok atau sunscreen Itu ada Berbagai macam ya Ada bahan-bahan UVA Ada bahan-bahan UVB Ini biasanya Namanya Organic ya Jadi Bensofenon Octocrylin OMZ Dan lain-lain Ini merupakan Organic sunscreen Tapi ada juga yang namanya Inorganic Inorganic itu Seperti kayak apa sih Seperti kayak Titanium dioxide Zinc oxide Talkum Ya Kersium carbonate Magnesium Oxide Ini adalah Partikel-partikel Inorganic ini bisa Membantu untuk Scatter Atau menyerap Atau memantulkan Cahaya matahari Jadi pada pembuatan Sunblock Atau sunscreen Kita biasa memang Mencampurkan Antara Inorganic Dan Organic Supaya blendnya itu Optimal Supaya gak terlengket Gak terlengket And yet Waktu dipakai Di apply Enak Dan hasilnya Yang kita dapat SPF juga optimal Oke So This is what All about The SPF Mudah-mudahan Ini Berguna Dan saya selalu Welcome ya Any question Pertanyaan ya Secara awam Secara teknikal Untuk Orang-orang awam Untuk orang-orang Riset juga Why not ya Karena Deep in my heart My passion Is riset Sebenarnya Jadi That's why I'm starting This transparent talk Karena Saya mau Melakukan riset Di bidang Health and beauty Dan sharing Dan sharing Ke dunia Ke community Jadi mudah-mudahan Dengan begini Kita bisa improve Our way of life And make the world A better place to live Please don't forget To like And subscribe And stay tuned For my next episode I'll see you next time